Bab 1834 Tertinggal Lagi 2 Dulu, Raiden mendengar maksudnya dengan jelas, pihak lain bicara tentang setahun yang lalu, ketika itu, Raiden jadi idola semua orang. Namun kini, ketika semua orang jadi lebih kuat, mereka juga mulai mengabaikan Ralden. Bagaimana dengan sekarang? Raiden mengajukan pertanyaan sambil menampilkan senyum. Um, wanita itu tahu dia salah bicara, menutupinya dengan senyuman, sekarang sama. Kemudian, wanita itu mengubah topik pembicaraan, mengajukan pertanyaan dengan penasaran, Dewa Perang Orpan, kenapa kamu di sini? Kalau bilang sebelumnya, kami akan menyambutmu. Aku datang ke kawasan teritorialku sendiri, bilang pada siapa. Raiden mengatakan sambil berjalan santai, aku juga tidak butuh sambutan, aku cuma mau berkeliling. Ah benar. Wanita itu mendadak ingat, tempat ini merupakan kawasan teritorialmu, Dewa Perang Orpan, kamu tetaplah penguasa utara yang diakui ala Fusca. Sehat, tahun ini banyak hal berubah begitu cepat, segala sesuatu berbeda, orang-orang juga berubah, kawasan teritorialmu untuk sementara dipinjam oleh istana negara, kamu pasti akan dapat kompensasi di masa depan. Kemudian, wanita itu mengambil inisiatif untuk memimpin jalan. Membawa Ralden berkeliling kota teknologi baru ini. Melalui percakapan, Raiden tahu kalau wanita ini bernama Tanti, pejabat teknologi yang diutus khusus oleh ala Fusca. Fokus utamanya merupakan pengembangan dan penelitian pesawat ruang angkasa yang lebih cepat dari cahaya. Apa kamu yang bertanggung jawab sepenuhnya? Raiden tidak menduga, Tanti belum terlalu tua, namun sudah ahli di bidang ini. Tidak. Tanti menampilkan senyum rendah hati, penelitian yang relevan dalam 6 bulan terakhir sebagian besar dilakukan peneliti barat, tanpa seperti pengembangan bersama, namun faktanya, ada di tangan orang barat, tidak ada yang bisa kita lakukan, bagaimanapun barat selangkah lebih maju, ini lebih dari setengah tahun di depan kita, jarak setengah tahun ini, mungkin perlu waktu setengah abad untuk mengejar ketinggalan. Tahun kemarin, ala Fusca memilih seni bela diri, sebaliknya dunia barat berkutat pada teknologi sejak awal. Tahun depannya, walau ala Fusca pandai bela diri, tetapi dari segi teknologi tertinggal jauh dibandingkan negara-negara barat. Dunia barat bergantung pada teknologi yang kuat, di waktu yang bersamaan, juga menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada tubuh manusia. Sedangkan dalam seni bela diri, tak berbeda tertinggal dari ala Fusca, sekalipun belum ada yang sudah memasuki alam dewa, tetapi mengirim manusia ke luar angkasa untuk bertahan hidup di luar, tak terjadi apapun. Kebalikannya, ala Fusca harus belajar teknologi luar angkasa canggih dari barat. Walaupun sebentar, tetapi perkembangan tahun ini sama dengan menempuh perjalanan 100 tahun, mau mengejar ketinggalan mungkin perlu waktu setengah abad. Begitu kumpulan pesawat luar angkasa ini berangkat dan terbang lebih jauh ke kosmik, planet Namek, bisa dianggap resmi memasuki kosmik. Tanti terus mengatakan dengan penuh semangat, barat juga sudah janji akan bawa 10% dari kita. Maksudmu, gelombang pertama penjajah luar angkasa yang meninggalkan planet Namek cuma 10% orang ala Fusca. 10% Bukannya ini sangat sedikit. Bisa dikatakan, 90%-nya merupakan orang barat. Membuat orang timur di ruang terdalam kosmik jadi terisolasi dan tak berdaya, begitu bahaya. Apalagi ini meninggalkan planet Namek ke kosmik, bagaikan pelayaran besar, menemukan benua baru merupakan hal umum. Ala Fusca Timur tak pada titik balik dalaran sejarah ini, sekali lagi tertinggal dari dunia barat. Harus mendapat lebih banyak kursi. Tak bisakah kita berjuang untuk mendapat lebih banyak kursi? Kata Raiden, paling tidak setengahnya. Kalau itu setahun yang lalu, ketika ala Fusca di masa kejayaan, bangsa-bangsa takut pada mereka, jangankan 50%, bahkan 80% kuota, mereka tidak akan berani. Protes. Tetapi tak memerlukan waktu lama, barat sekali lagi bangkit, menindas ala Fusca. Setengah. Gimana bisal Tanti berkata sembari menampilkan senyum getir, kini kita tidak punya teknologi yang relevan, bahkan kuota 10% ini didapatkan sebagai imbalan atas sebidang tanah ini. Dunia barat bisa saja mengabaikan kita, meneliti sendiri, lalu mengirim orang. Keluar angkasa di waktu itu, jangankan 10%, kita semua sungguh akan terjebak di planet Namek ini. Dan menurut perkiraan, kalau menunggu sampai kita secara mandiri mengembangkan pesawat ruang angkasa super ringan dan meluncurkannya ke luar angkasa, paling tidak butuh waktu 10 tahun, saat itu, seluruh dunia luar sudah bergabung dengan barat, kita tak bisa mendapat apapun dari mereka. Mendengarnya, Raiden akhirnya memahami kesulitan orang-orang di ala Fusca. Siapapun yang tertinggal akan ditinggalkan, ala Fusca kembali tertinggal dari barat. Tetapi Raiden cukup optimis. Karena mereka tak memberikannya, rebut saja. Jika tidak, semua orang di ala Fusca bukannya berlatih bela diri dengan percuma. Terlepas dari memasuki alam dewa atau tidak, memamerkan energi di tanah air sendiri, apa gunanya? Sia-sia. Bermain trik dengan orang asing dan membuat mereka menyerah merupakan keahlian Raiden. Bab 1835 Alokasi Kuota Kini, mendadak beberapa anggota staff datang dengan buru-buru. Pimpinan Labua Pihak Barat sudah memberikan daftar, daftar orang yang akan mengikuti uji terbang besok sudah diberikan. Benarkah? Mendengarnya, Tanti langsung mengambil daftar tersebut, membacanya. Sesudah membacanya berulang-ulang, ekspresinya langsung berubah, Tanri mengajukan pertanyaan, ini salah. Kenapa jumlah orangnya berbeda dengaran kesepakatan? Pihak mereka ada begitu banyak, sedangkan ala Fusca kita cuma 500 orang. Cuma separuh. Pesawat luar angkasa itu akan lepas landas secara resmi besok, total ada 10 pesawat, setiap pesawat mampu membawa seribu orang. Artinya, jumlah penjelajah luar angkasa gelombang pertama 10 ribu orang. Sesuai kesepakatan, ala Fusca harusnya dapat kuota 10% dan personelnya bisa diatur sendiri. Daftar terkait seribu orang sudah diserahkan. Namun cuma ada 500 orang. Berbeda dengan kesepakatan sebelumnya, kurang separuh. Barusan Raiden sudah merasa 10% begitu sedikit. Namun kini, bahkan tidak ada 10%. Ya, kata anggota staff tanpa daya, ketika menerima daftar ini, aku juga merasa ada yang tidak beres, jadi langsung mengajukan pertanyaan. Namun pihak Barat mengatakan kalau kuota mereka membludak, jadi tidak punya pilihan selain mengambil separuh kursi kital kita akan diberi kompensasi di masa depan. Hah! Mendengarnya, Tanti tahu kalau mereka protes, keadaan akan makin buruk, bisa saja kuota mereka dikurangi lagi. Selain itu, Tanti juga memperhatikan, pesawat yang akan mereka tumpangi bersama merupakan produk eksperimen generasi pertama dengan kata lain, pesawat luar angkasa itu, karena keterbatasan generasi pertama, tampak berbeda dalam segala aspek, begitu ketinggalan zaman. Artinya, pesawat luar angkasa ini lebih bahaya untuk ditumpangi. Keterlaluan. Tanti meletakkan daftar tersebut, mau pergi ke pihak lain untuk mendiskusikan masalah. Di waktu ini, beberapa pria lagi berwajah barat menuju ke arah mereka, tidak perlu pergi, aku datang untuk memberi ala Fusca penjelasan. Pihak lain muncul atas inisiatif sendiri untuk memberikan penjelasan. Jaden. Tanti tahu, pengaturan personel untuk kuota, semuanya diatur olehnya. Ketika Tanti menyerahkan daftarnya, dia bahkan diperas dengan kejam. Namun rupanya bajingan ini cuma menerima uangnya tanpa melakukan sesuatu, menganggapnya bodoh. Tolong dengarkan penjelasanku. Jade tampak senang, bahkan mengatakan sambil menampilkan senyum, aku juga emosi atas apa yang terjadi padamu dan mengajukan protes. Karena desakanku, para atasan akhirnya berkompromi. Mendengarnya, Tanti diam-diam menghembuskan nafas lega, merasa segalanya baik-baik saja. Namun tak menduga, suara jaden berubah, melanjutkan, para atasan setuju, di gelombang berikutnya, mereka akan beri ala fusca ekstra 500 kuota, artinya, dari 10% jadi 15%. Apa kamu puas dengan kompensasi ini? Mendengarnya, ekspresi Tanti berubah lagi. Gelombang berikutnya, Kapan itu? Dan perubahan apa yang akan terjadi? Jaden, jangan menipuku. Tanti mengatakan dengan emosi, aku tidak bulu kompensasi dua kali lipat, aku mau seribu kursi. Tanti menunjuk ke daftar lagi, memprotes, kenapa orang-orang kami diberi pesawat luar angkasa eksperimen pertama, bagaimana kalau gagal? Sudah diperbaiki, persyaratan untuk lepas landas juga terpenuhi. Jaden menjelaskan, omong kosong. Tanti mengutuk, jelas ada 15 pesawat luar angkasa, kenapa beri kami eksperimen pertama? Kaluan bukan satu-satunya di sana. Jaden menjelaskan sambil menampilkan senyum, ada Nigadan yang lain juga. Namun tidak ada orang kulit putih. Tanti mengatakan dengan emosi, kalian gunakan pesawat luang angkasa terbaik, namun berikan yang bobrok pada kami, bahkan mengurangi kuota. Jaden masih mau berdalih, berulang kali menekankan kompensasi berikutnya. Namun Tanti tidak setuju, tegetap bersikeras pada kuota seribu orang. Sekalipun seribu orang ini naik pesawat luar angkasa eksperimen gelombang pertama yang penting semuanya berisi orang ala Fusca. Mustahil, Jaden juga tetap bersikeras, semuanya sudah diatur oleh atasan, pesawat akan lepas landas besok, mana bisa ada perubahan. Kalau kamu menolak kerjasama, kamu juga bisa menolak lepas landas, karena kamu penakut dan bersikeras kalau pesawat luar angkasa itu tidak aman, apa gunanya menjelajah kosmik? Di sana bahaya. Jaden langsung mencibir, bahwa aku menemui atasanmu. Tanti masih keras kepala. Tidak ada waktu untuk menemuimu. Jaden melambaikan tangannya, aku sudah berikan penjelasan, kalau kamu tidak setujum tidak perlu lepas landas. Tidak peduli siapa yang kamu temui, jawabannya akan tetap samal aku cuma menyampaikan perintah atasan. Selamat tinggal. Jaden tidak mau membuang-buang waktu dengan Tanti. Bagaimanapun juga, tidak akan ada perubahan. Kini dunia barat mendominasi, mereka harus mengakuinya. Bajingan. Tanti tidak tahu harus berbuat apa karena semuanya terjadi begitu mepet, bahkan melaporkan masalah ini ke Istana Negara sekarang juga sudah terlambat. Bagaimanapun juga, besok merupakan hari di mana pesawat luar angkasa yang akan diuji itu diluncurkan ke luar angkasa. Kemungkinan perubahan harusnya tidak ada. Berhenti. Kini, suara acuh tak acuh Raiden mendadak terdengar dari belakang Jaden, seperti sihir, Jaden berhenti, tidak bisa bergerak. Siapa-siapa kamu? Jaden kaget, kemudian tubuhnya kembali normal. Kembali dan beri tahu atasanmu. Raiden melanjutkan, besok, ala Fusca harus punya kuota 5.000 orang untuk diluncurkan. Kurang satu saja, jangan harap kalian bisa pergi. Apa? 5,000. Begitu perkataannya terlontar, semua orang kaget, mengira Raiden gila. Dari yang semula seribu kuota saja sudah dikurangi. Pria di hadapan mereka minta 5.000. Siapa kamu? Jaden emosi sekaligus geli, kami cuma punya kuota 10.000 orang, ala Fusca minta 5.000. Apa kamu yang membangun pesawat luar angkasa? Apa kontribusimu? Berani minta setengah kuota? 500 sudah bagus. Karena ini kawasan teritorialku. Raiden mengatakan dengan santai, kalau besok kuotanya kurang satu saja, jangan berpikir untuk meninggalkan planet Namek.